Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Ruslan saya Iva di video kali ini seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol lagi ada yang mau kita bahas satu hal yang ada satu hal yang mau kita bahas yaitu tentang mantan pacar tadi mintanya mantan pacar yang dibahas lebih spesifik mantan pacar ya udah ada mantan pacar yang mau kita bahas ya iya sih Halo mantan-mantan gue nggak tahu banyak nggak ada sih maksudnya enggak ada mantan maksudnya enggak punya mantan sebetulnya karena jarang pacaran juga nggak ada yang mau sih sih bukan jarang pacaran tapi karena memang ada yang mau yang harus kita lupakan apa sesuatu yang harus kita kena lebih tepatnya untuk dipelajari untuk pelajaran untuk pelajaran sebagai pelajaran konon buka jari sebagai pelajaran itu berarti harus dilupakan apa harus dikenang kenapa pertanyaan dilupakan harus dikenang dan emang itu pertanyaan dari saya maksudnya kan enggak harus nanya gitu dong mantan itu gimana apa sih nggak harus dikenang harus dilupakan ya udah biarin aja tentu pelajaran itu sejarah tak akan terulang gitu Iya terus terus apa jadi buat kalian nggak punya mantan loh bener ada yang mau disyukur sama jadi kita tuh nggak boleh dead air kalau komprol kayak gini tuh jadi harus kayak jadi jangan kebanyakan dead air biar orang juga seneng gitu kalau kita lagi bahas mantan masa lalu masa lalu kan bukan masa depan tapi masalahnya bukan masa depan intinya gitu tapi kan masalah mantan juga setidaknya pernah bikin kamu ngerasa termotivasi enggak termotivasi apa memantan enggak enggak ada motivasi tentang mantan kamu kan dulu punya mantan ya dulu nih punya mantan enggak tahu sih mantannya berapa enggak tahu 123456 enggak tahu kira-kira karena enggak sih termiang sama kamu sesuatu yang kau ingat di masa lalu gitu bersama mantan kamu banyak makanya kita ribu juga apa-apa sih itu kalau bikin videonya kita ribu iya makanya apa tuh eh mati deh ya pernah enggak apa buka-buka sendiri nggak bisa pernah enggak mengikirkan tentang mantan iya penyesalan usaha seboong enggak usah bohong enggak apa-apa yang bohong kamu yang mimpi kamu yang bener-bener mimpi namanya juga perempuannya kalian yang perempuan yang rasanya gitu enggak sih kalau punya suami itu namanya pembenaran kalau kamu memimpin saya sama mantan kamu yang marah beneran itu namanya pembenaran iya tapi karena juga yang namanya ada yang namanya memang karena terbesit terbesit sebentar tapi ada juga yang namanya apa ya ketakutan gitu tuh tentang haknya takutnya kehilangan suami yang udah punya mantan ya pasangan yang lain gitulah enggak sih nggak ada enggak adalah karena mantan bukan enggak harus kita kenal itu cukup untuk pelajaran kita juga gitu enggak harus dibenci ya enggak harus dibenci juga karena kita kan namanya kehidupan yang pasti melalui proses gitu loh itu mantan itu adalah salah satu proses dari perjalanan hidup salah satunya ketemu mantan-mantan kita gitu ada aja orang kayak ngebenci mantannya ya enggak harus ada aja bukan enggak ngomong iya 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 enggak maksudnya kamu masih tahu saya juga masih tahu maksudnya untuk apa gitu benci-benci mantan kamu semua itu kan udah udah dilalui gitu yang dulunya cinta sama-sama sayang masa tiba-tiba saling bencikan enggak ini amat gitu tapi rata-rata sih gitu enggak enggak semua sih tapi rata-rata kan semua kayak gitu enggak kayak apalagi kalau perempuan tuh biasanya kalau udah bener-bener sayang banget waktu pacaran terus tiba-tiba butuh segitu entah karena faktor apa atau entah karena konsep apa terus tiba-tiba kamu ngomongin diri sendiri ngomongin diri sendiri ngomongin diri sendiri tiba-tiba kamu silahit berputusnya terakhir sendiri kaunya diblokir ngomongin diri sendiri enggak kamu kan diblokir sama mantan saya nantan saya nantan saya nantan ini iya udah saya nggak apa-apa kalau ketemu di jalan saling siapang sama salah dong ya kan enggak boleh sebenarnya lebih aja ya itu cuma karena ngerasa takut kali ya mungkin karena udah sayang sama kamu takutnya juga nanti nanti kamu bisa jatuhin lagi maksudnya hati nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu tapi kan yang lalu ya udah biar nggak berlalu gitu kan harus melakukan makin depan yang lebih baik yang lebih secara cek bersama kamu dan anak jadi intinya mantan itu enggak perlu dibenci mantan itu enggak perlu dikenang mantan itu enggak perlu disebarluaskan masnya enggak usah diomong-omong ini lah yang ngomong iya ada aja ya oh iya perempuan gitu merasa ngerasa laku punya banyak mantan padahal sampai iyalah dia kan ngerasa murahkan gitu banyak semangat murah buat kamu yang banyak mantannya berarti kamu murahan sebenarnya ngomong kayak gini karena emang faktanya gitu soal aku enggak sih Assalamualaikum dan berarti mantan itu cukup dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman udah nonton-nontonnya suami terima kasih udah memberikan pengalaman dan pelajaran mantan istri eh mantan istri mantan-mantan istri mantan-mantan istri mantan-mantan istri kalau yang 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 ada yang tahu si a itu apa punya mantannya banyak yang terakhir mantannya di blog eh itu di blogin sama mantannya ngapain nggak tahu mungkin sakit hati namanya perempuan kan aku yang disakitin Bukannya kamu nyakitin dia yang victim itu namanya udah yuk dedeknya ya udah deh ya dulu ya bye bye Terima kasih udah nonton sampai akhir